...produk mangrove, dilirisasinya sangat banyak. Saya akan nanti Maret, kawan-kawan boleh melihat bahwa ada salah satu gift dari G20. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dari fish apartment, kemudian juga penanaman terumbu karang, termasuk rumah apung, dan juga restocking di kawasan pesisir, sehingga kemudian ekosistem di laut menjadi bagus. Termasuk Ibu meninja juga bagaimana hutan mangrove kita, karena ini ada ratusan hektare hutan mangrove di pesisir Jawa Timur, khususnya di pesisir Selatan Trenggale yang saat ini kita cek kebetulan di wilayah Cengkron ini. Dan biota yang ada di sini juga masih cukup baik dan terjaga, salah satunya dengan adanya juga budidaya kepiting dan lain sebagainya. Sehingga penjagaan ekologi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini adalah Ibu Gubernur, itu kemudian juga bisa menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Terbukti masyarakat Renggale selama ini mendapatkan berkah di kawasan-kawasan konservasinya, seperti tadi di Pantai Mutaira dan juga di Cengkron ini, kemudian bisa menjadi tempat wisata yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Iya, kawan-kawan, jadi tadi saya cocokkan sama Pak Bupati, Maret ini kita akan menyelenggarakan festival mangrove keempat. Nah, Pak Bupati setuju jika festival mangrove keempat, kita akan pusatkan di sini. Sejauh, 48 persen hutan mangrove ada di Jawa Timur. Ketika ada perencanaan bahwa 2060 net zero emission bisa kita wujudkan, maka sesungguhnya tidak ada dalam rangka. Dalam rangka pun hampir tiap bulan, saya selalu nanam mangrove bersama sangat banyak elemen di Jawa Timur ini. Nah, karena kita merasa bahwa penanaman-penanaman pemeliharaan sudah kita lakukan dengan sinergitas yang cukup bagus, maka kita memulailah festival mangrove. Jadi kalau festival mangrove, ia menanam, ia menyemai benih, terutama kepiting ikan, dan kemudian hilirisasi dari produk mangrove. Hilirisasinya sangat banyak. Saya akan nanti Maret, kawan-kawan, kalian boleh melihat bahwa ada salah satu gift dari G20, itu adalah batik yang bahan warnanya dari mangrove. Kemudian ada juga yang masuk pada katalognya Hermi, betapa bahwa nilai tambah dari mangrove bisa dirasakan oleh masyarakat ketika ada penguatan kreativitas dan inovasi. ekonomi ekologi.